Kalau kita ketemu orang pemarah, dia marah-marah ke kita, bersyukur atau sabar? Syukur bukan kita yang jadi pemarah, kita kecopetan, sabar atau syukur? Syukur bukan kita copetnya, benar? Eh ini teh serius hadirin, ibu gak usah marah sama saya. Makanya, bu, udahlah, pak, hidupnya bersyukur aja, enak ya. Pokoknya kalau dimarah oleh istri, misalkan dua jam, hanya dua jam, ya kan? Sehari 24 jam, yang 22-nya selamat, betul, jenis? Ini serius hadirin, kalau sakit juga gitu, Alhamdulillah sakit. Kalau misalkan kehilangan sesuatu, lihat yang tidak hilangnya. Lihat yang tidak hilangnya. Misalkan ada jatuh luka di sini, lihat yang tidak lukanya. Lihat siapa yang nolongnya. Bagaimana tiba-tiba ada yang nolong? Bukankah itu dari Allah? Ada yang bawakan ke rumah sakit, tempatnya ada, dokternya ada. Kenapa kita tidak syukur hanya lihat luka terus? Kenapa? Ini yang salah tuh. Sibuk aja melihat yang tidak cocok dengan keinginan. Makanya susah aja, susah aja. Kalau orang fokus kepada yang tidak cocok dengan keinginan, ya menderita. Syukuri. Masya Allah. Walaupun kita ditipu, dihianati, apapun, pasti lebih banyak nikmat yang Allah beri dibanding musibahnya. Benar atau benar? Jangan fokus kepada yang pahit. Fokus kepada karunia Allah. Pernah dengar cerama dokter Asep tuh tentang ada seorang anak kecil yang sakitnya parah-parah, koma. Tapi ibu bapaknya ini selalu menyebut, Alhamdulillah, ya Allah. Anaknya tidak sadar, Alhamdulillah. Kenapa bapak Alhamdulillah? Alhamdulillah ada rumah sakit yang mau nolong. Alhamdulillah ada dokter yang... Itu dihitung oleh beliau tuh. Rumah sakit ada tempat tidur, ICU-nya kebuka, ada dokter yang ngurus. Ini dihitung. Anak memang sakit, tapi tidak lupa kepada memberi karunia. Sesudah dioperasi, ya dokter Asep tuh dokter ahli bedahnya. Kemudian tangannya bergerak sedikit. Alhamdulillah. Hanya bergerak jari sedikit saja. Disyukuri luar biasa. Tidak fokus kepada badan yang sedang tidak sadar, tapi fokus kepada tangan yang bisa bergerak. Dan sembuh itu anak. Padahal kan sembuhnya itu sedikit sekali. Kata dokter ini, sangat besar kemungkinan ini pertolongan Allah, karena ibu bapaknya fokus bersyukur. Kalau suami ngorok gimana? Sabar atau syukur? Bu, suami ngorok keras. Sabar atau syukur? Diam suami. Ini, bu, jawab. Syukur. Satu, ibu masih punya suami. Benar? Berapa banyak yang belum dititipi suami atau suami sudah tidak ada. Yang kedua, ngorok itu artinya suaminya masih hidup. Betul ya? Eh, serius. Kata orang yang suaminya meninggal, itu rindu ngorok suaminya. Tapi udah gak bisa lagi. Udah gak ada. Anak atau cucu, nyoret-nyoret dinding, sampai, oh, sabar atau syukur? Wah, syukur. Masih ada yang nyoret-nyoret. Itu anak normal. Apa sulitnya sih? Gak lama. Gak mungkin udah kakek-kakek nyoret-nyoret dinding. Itu emang masanya. Gak usah marah-marah. Berapa banyak yang mendambakan anak? Ini udah ada di marah-marah. Dimaki-maki, dipukul. Allah lihat. Harusnya syukur. Bisa bergerak tangannya. Benar? Masih bisa punya ide, menggambar. Berapa banyak anak yang tidak bisa bergerak? Ayo, kita hidup dengan dunia bersyukur. Apapun syukuri. Syukur. Mulai dari bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilhamu. Alhamdulillah. Ya Allah, saya masih bisa melihat. Bisa mendengar. Alhamdulillah. Suara saya bisa. Misalkan ya. Di tempat tidur ada yang kentut. Alhamdulillah. Masih terdengar. Biar masih sehat. Berapa banyak yang gak bisa kentut di operasi. Betul di sini? Alhamdulillah. Begitu bangun, Alhamdulillah. Bisa bergerak. Berapa banyak yang tidak bisa bangun dari tempat tidur? Berapa banyak? Yang mau bangun hanya tidak bisa. Hanya mimpi bisa bangun. Kita bangun. Alhamdulillah. Bisa turun. Berapa banyak yang tidak bisa turun dari tempat tidur? Kita jarang mensyukuri. Bisa berdiri tegak. Berapa banyak yang itu impian luar biasa. Untuk bisa tegak itu. Kita jarang mensyukuri. Melangkah. Alhamdulillah. Dinikmati. Dan benar ini. Ini benar-benar. Dinikmati. Alhamdulillah. Ke toilet. Dekat. Berapa banyak yang toiletnya tidak ada. Atau jauh. Atau KKN juga kan. Di sungai. Hah? Gak tenang sungai. Ada buaya. Saudara belum nyamain. Setelah di sungai. Oh. Stres itu. Kita nik. Pintunya ada kuncinya. Itu syukurin. Coba saudara pernah ke toiletnya. Gak ada pintunya. Gak tenang. Ada pintu. Gak ada slotnya. Gak tenang juga. Harus diganjal pakai kaki. Eh ini serius. Hadirin. Betapa nikmat yang kita anggap remeh. Slot itu nikmat dari Allah. Sok. Ibu mau ke toilet yang ada pintunya. Pintu gak ada kuncinya. Gak tenang. Gak tenang. Alhamdulillah. Ada klosetnya. Itu nikmat. Soba ke toilet tidak ada lubangnya. Gimana? Ada gayung. Gayung itu nikmat. Coba gak ada gayung. Gimana? Wah. Belum nyobain sih. Air mengalir cukup. Masya Allah itu nikmat. Sabun. Odol. Sikat gigi. Anduk. Itu nikmat dari Allah. Berapa banyak yang tidak punya semua itu. Jawab. Banyak tidak? Ya. Makanya adanya kejadian Palestina itu. Harusnya nambah syukur kita kepada Allah terhadap nikmat yang selama ini jarang kita syukuri. Ribut aja. Ini anduk siapa? Buka siapa? Kenapa anduknya begini? Ribut. Ada anduk syukur. Ini mata pernah ada anak-anak SMA di kelas main semprot-semprotan. Kena semprot matanya akhirnya perih. Pulanglah ini anak. Kata ibunya udah tidur aja dulu. Susah di rumah tidur. Pas bangun menjerit. Ibu. Keras sekali. Ibu tolong. Saya gak bisa lihat apa-apa. Lalu dinyalain lampunya. Wah Abdul Yattu. Lampunya mati. Udah segitu paniknya. Baru tahu kita nikmat itu. Kalau nikmatnya sudah diambil oleh Allah. Al-Fatihah. 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 Al-Fatihah.